Nah teman-teman caranya kita spraynya dari bawah ke atas teman-teman ya Supaya kita nyepraynya ini tepat mulut daun teman-teman Dari bawah ke atas ya bukan dari atas ke bawah teman-teman ya Untuk cara penyeprayannya Nah seperti ini teman-teman Dan sebaiknya menyepray itu metodenya mundur teman-teman ya Bukan maju teman-teman Supaya rata teman-teman ya Bapak Oman jadi tukang shotting ini Matam banget akar sampai keluar semua ini Kita habis nyepray ini Nah usahakan seperti ini teman-teman Dari cuaca dari cara menyepray ya Satu cara menyepraynya dari bawah Yang kedua cuacanya harus cerah seperti ini Supaya langsung kena sinar matahari teman-teman Jadi istilahnya tomat ini mau makan Pas kita kasih makan Atau cocok? Cocok banget Cocok banget Nah jadi tuh daun nage tuh Harejo alhamdulillah Hejo na hejo ngora Hejo pucuk caw Ya Amin Ya teman-teman Itu yang kerja biar bosnya aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Jakaba ini Tanaman saya Alhamdulillah luar biasa Yang betul-betul saya salut Ini nih Tanaman yang ini Waktu itu Bahkan udah hampir mati Layu Tapi dengan jakaba Dia bisa Tumbuh kembali Segar Ini buktinya Akar pun sampai keluar Karena Sangin bagusnya Dari pupuk jakaba ini Ini teman-teman lihat Seperti ini Ini hasil dari Pemubukan jakaba ini Nah ini Buat daun juga Jakaba Sangat bagus Bisa hijau seperti ini Nah Katanya jakaba ini Lebih bagus Disemprotkan Nah Kita hari ini Mau mencoba untuk Menyemprot Pakai jakaba Nah ini pupuknya Mau siap kita Semprotkan BIO MAC77 Ini sekarang jam setengah 12 Tapi kok Alhamdulillah Enggak layu Biasanya layu Alhamdulillah Seger aja Cuaca terik panas Seperti ini Tapi Alhamdulillah Dia enggak Enggak layu sama sekali Ini tadi disemprot sama Jakaba ini tadi Pupuk jakaba Alhamdulillah Tidak layu sama sekali Biasanya dia langsung layu Ini Seger Dan Cuacanya ini luar biasa Panas ini Ya Alhamdulillah Bisa Saksikan Masih tetap Seger Hijau Gak layu sama sekali Ini Bapak Oman Mau memeriksa Katanya Kalau admin mau Udah Coba Bapak Oman Dilihat dulu Udah jadi belum Jakabannya Nah Seperti itu Bapak Oman Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi teman-teman ya Waktu itu Kata Bapak Oman Enggak jadi Tapi Alhamdulillah Sekarang Bapak Oman sendiri Menyaksikan Perbanyakan Jakabannya Jadi Alhamdulillah Nah ini Jadi seperti ini Teman-teman Jakaba yang Dibuat Disini Dengan Ditambah Akar kacang tanah Waktu itu ya Batang dan daunnya Itu tutup lagi Nanti katanya Orang Anglo Mau minta Bapak ya Ya bisa dibagi-bagi Di keluarga sana ya Di warga-warga Daerah Anglo Anglo itu kecamatannya Apa Pak Anglo Kecamatan Anglo Kabupatennya Waya Ratai Oh masih kecamatan Waya Ratai ya Semoga nanti Jakaba Bisa meluas ke daerah sana Daerah Anglo Katanya Banyak juga yang tertarik Pak ya Iya Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Ani Alhamdulillah hari ini Admin Kembali Share ke teman-teman semua Dan ini perkembangan Tanaman tomat Timothy Bapak Oman Untuk hari ini Dan hari ini Katanya Bapak Oman Tertarik untuk Aplikasi spray Sahabat Dan untuk dosisnya Untuk aplikasi spray Dari Jakaba Super Plus Plus ini Kita Menggunakan 200 ml Per 15 liter air Ya per tanki Nah ini Kita campur Dengan air dulu Di sini Kemudian nanti Kita aduk di sini Nah untuk bahannya Jakaba Super Plus Plus Yang kita gunakan ini Yaitu dari air Jakaba Yang dicampur dengan Ganda Silbe Ada KNO Putih sedikit Ada juga NPK Grower Ada juga JPT Dari Gibro Dan ini Sangat bagus sekali Untuk Memacu Perkembangan Dari bunga tomat Karena tomat hari ini Sudah Usianya 23 HST Bapak Oman ya 23 HST Ini harus Segera kita spray Supaya bunganya Lebat Dan ini Kita Aplikasikan sekarang Untuk aplikasi Spray Dan usahakan Disaring ya Karena ini sudah ada Saringan otomatis Jadi kita langsung saja Masukkan ke dalam Tanki Oke teman-teman Untuk Aplikasi spray Sebaiknya Jam 9 pagi Ini yang pas Karena proses Fotosintesis pada daun Jam 9 pagi Itu yang pas Dan aplikasi Spraynya Dispraykan Pada bagian Bawah daun Teman-teman ya Supaya Langsung Tepat pada Tomata Atau mulut daun Teman-teman Nah teman-teman Sambil mengisi Tanki Kita lihat Perkembangan Tanaman tomat Bapak Oman Untuk saat ini Ini setelah 3 hari Kita tabur Dengan semen Waktu itu Dan ada Arang juga Ada abu juga Dan ini Seminggu Setelah dikocor Dengan air jakabak Teman-teman Alhamdulillah Untuk perkembangan Tanaman tomat Timothy ini Sekarang seperti ini Bunganya teman-teman Mantap sekali Bunganya ada berapa Ini 1, 2, 3, 4 Teman-teman Bunganya ada 4 Mantap sekali Teman-teman Ini Tomat Timothy Dari panah merah Teman-teman Mantap Bunganya Super lebat Teman-teman ya Nah ini Hari ini Kita juga akan Rempel nanti Teman-teman Karena sudah Waktunya Perempelan Teman-teman ya Daunnya ini Kita akan buang Nanti akan kita kurangi Setelah penyeprayan Menggunakan Jakabak ini Teman-teman Dan ini Perlu dikuatkan Teman-teman ya Untuk kaliumnya Karena pupuk yang kita gunakan ini Tinggi kalium Teman-teman Nah Sahabat Tani Seperti ini Untuk perkembangan terbarunya Tomat Timothy Dari Panah Merah Untuk perkembangan Akar Yang sudah kita posting Beberapa hari lalu Ini perkembangan terbarunya Teman-teman Akarnya ini Sangat banyak sekali Teman-teman Yang keluar dari sini Nah ini Tunas airnya juga sudah banyak Nah ini Ini yang akan kita Kurangi nanti Teman-teman Supaya batangnya ini tinggi Dan Nutrisi fokus ke bunga Teman-teman ya Supaya buahnya lebat Nah teman-teman Jadi seperti ini Perkembangan terbarunya Dan kita langsung saja Ke proses Penyeprayan Teman-teman Nah teman-teman Ini hasil Aplikasi Jakabak Untuk Hari ini Teman-teman ya Di usia 23 HST Bagus Bagus Amin Oke teman-teman Selain yang itu Yang uji coba Jakabak Kita juga akan Spray Yang tanpa Jakabak Sebelumnya Teman-teman Supaya lebih bagus Nah teman-teman Caranya Kita spraynya Dari bawah Ke atas Teman-teman ya Supaya Kita Nyepraynya ini Tepat Mulut daun Teman-teman Dari bawah ke atas Bukan dari atas ke bawah Teman-teman ya Untuk cara penyeprayannya Nah seperti ini Teman-teman Dan sebaiknya Menyepray itu Metodenya mundur Teman-teman ya Bukan maju Teman-teman Supaya rata Teman-teman ya Jadi tukang shoting Wah semantong Bapak Oman jadi tukang shoting Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Arvin akan lanjutkan dulu Untuk penyeprayannya Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video ini Menginspirasi Supaya kita lebih hemat Dalam penggunaan pupuk Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabatani Alhamdulillah hari ini Arvin kembali Share ke teman-teman semua Ini perkembangan Tanaman tomat Bapak Oman Yang sudah kita Perlakukan dengan Jakaba Dari 10 HST Dan sampai sekarang Usia 23 HST Dan tadi sudah kita Lakukan penyeprayan Dengan Jakaba Yang dicampur Dengan pupuk sintetis Yang kita sebut Sebagai Bionuklir Dan itu pupuknya Teman-teman ya Nah sahabatani Untuk usia 20-25 HST Untuk perawatan tomat Itu sebaiknya Daunnya Kita kurangi Teman-teman ya Atau yang disebut dengan Perempelan Teman-teman ya Terima kasih Kepada Kang Maman Yang setelah membimbing kami Selama Kami Bertanam Di sini Nah sebelumnya Ini saya gak tahu Ini Yang seperti ini Saya atas nama Rohmani Oman Mohon bimbingannya Sampai penis nanti Sampai panen Terima kasih